Oke teman-teman, jadi sekarang sudah pukul 8.30, jadi sudah sekitar satu jaman kita melakukan aktivitas membantu beliau, Bang Yogi. Satu jaman, namanya satu jaman. Satu jaman, nanya ada Bang Yogi sini. Jadi berapa jam? Hah? Satu jam. Satu jam, ya? Kalau satu jaman, nama betul Mas Yogi. Oh iya iya, berarti satu jam saja ya? Iya iya oke, siap-siap. Nah, jadi kita beristirahat sejenak, matahari sudah mulai terik teman-teman. Dan di sini juga banyak sekali sampah-sampah teman-teman, jadi sekaligus kita beristirahat, membersihkan sampah-sampah yang berserakan. Mungkin ada sebagian sampah yang berserakan di atas puncak Gunung Putih. Nah, jadi ada botol, ada plastik-plastik yang berhamburan. Mungkin tidak banyak teman-teman, ada sebagian saja. Oke, jadi sambil-sambil kita beristirahat, menikmati pemandangan alam, dan juga mungkin kita bersama-sama membersihkan kotor-kotoran yang berserakan di puncak Gunung Putih. Oke teman-teman, saya balik kameranya dulu. Nah, sahabat Jonas Rek, jadi ini sudah kesekian kalinya. Kedua kalinya, saya kesini bareng-bareng teman-teman, sama Bang Yogi, Bang Chandra, dan ada Mas Gusti. Ini lagi syuting di atas. Tadi barusan sudah sekitar 5 menitan kita membersihkan sebagian sampah-sampah. Nah, jadi Bang Yogi lagi, wah ini sudah dipersiapkan untuk digumpulkan sama Bang Yogi tadi. Apanya yang digumpulkan? Nah, sampahnya. Oh iya. Terima kasih banyak Bang Yogi ya. Sama-sama. Mungkin aku... Bang Chandra juga tadi, Mas Yogi. Iya, iya. Nah, ini kita mungkin saya lihatnya sebelah sini karena ada penampakan sampah-sampah di sini teman-teman. Waduh, wah nyaman kok ya. Aman. Nah, jadi untuk teman-teman, sahabat Jornas Rek dimanapun berada, jadi untuk ke tempat berwisata, mungkin alangkah baiknya kita membawa... Buang sampah sembarangan. Iya, betul-betul Bang Yogi. Sayang tempat wisata bagus kayak gini, Mas Yogi. Iya kan, Mas Yogi? Barannya buat foto-foto, buat kita ngambil video. Betul-betul. Bagus kok tempatnya. Iya, betul. Sayangnya kurang kesadaran dari pengunjung. Iya. Mungkin ada sebagian lupa ya. Lupa, mungkin ada sebagian. Tapi alangkah lebih baik kayak yang Mas Yogi mau sampaikan tadi, bahwa apa namanya, persiapan tempat sampah lah. Iya, betul. Kerepek atau kompek atau plastik. Iya. Sudah cukup. Nanti sampai di bawah baru ketemu tempat sampah besar, baru dibuang. Bagaimana Mas Yogi? Bagaimana? Iya, betul. Masuk kan? Iya, betul-betul. Ayah, kasihin dulu. Alhamdulillah. Amin, amin. Nah, jadi sudah ada sebagian sampah-sampahnya. Ini kita kumpulkan seperti ini. Nah, untuk sahabat Jona Sarek yang belum pernah kesini, harus wajib. Betul. Gimana, Bang Yogi? Yang belum pernah kesini, wajib kesini buat ngambil momen foto-foto tadi yang sudah disampaikan. Amin, video itu keren banget. Iya. Apalagi, ya, kayak kemarin, syuting Kaltara Movie. Juga disini kan? Iya, betul-betul. Yang berjalan sobo. Si Buda dari Gua Batu. Iya. Nah, disini juga. Keren. Iya, memang momennya mantap sih, ya. Momennya pas. Momennya mantap. Buat anak-anak Kalimantan Utara, anak-anak Tanselor yang pengen berkarya disini, tempatnya keren. Iya, betul. Ya, betul lah ya. Lihat tadi. Iya, karena memang seperti itu juga. Karena disitu puncak sekali, ya. Dan juga, mungkin untuk melangkahnya, mungkin sangat berhati-hati juga, ya, Bang Yogi. Berhati-hati. Yang takut ketinggian sama kayak saya, ya, harus memberadikan diri. Iya. Tadi kan kita taik videonya, itu masih itu, nih. Bisa gerak. Kenapa? Keram, kah? Enggak bisa gerak kaki, nih. Waduh. Tadi, tadi. Tadi, ya. Ini, karena saya takut ke tinggi, ya. Iya, betul. Saya juga takut tadi. Cuma perempuan tak takut. Benar-benar takut. Kalau manjat-manjat mungkin masih oke lah. Masih, ya. Tadi kan karena di sepi jurang, ya. Iya, betul. Baru jarang-jarang sih kita ke tempat jurang seperti itu, kan. Betul, betul. Jadi sekaligus ke tempat situ, wah, kaget juga, ya. Itu kalau itu jantung tuh gini, Masih. Iya, berdebar. Berdebar. Berdebar-debar. Tapi, seger pagi-pagi kesini. Enak, lah. Dan puas tadi ambil videonya. Apalagi dibantu sama Mas Gusti, sama Bang Sambra juga. Iya. Mereka lagi sibuk. Iya. Lagi mengambil sinematik. Ya, memang momen seperti ini pas, ya, Bang Ege. Pas. Sinematik. Sinematik. Ya, betul. Untuk videografi, pas. Untuk fotografi, pas. Iya. Untuk kalau wedding-in? Kalau misalkan pengen, apa namanya? Apa namanya itu, Mas Gusti? Sebelum foto-foto tuh. Apa ya? Pra wedding. Pra wedding? Boleh juga di sini nih. Pra wedding. Ada tempat kayak gini, mungkin bisa dihias-hias. Iya, betul. Atau mungkin pengen hijab kobol di sini, mungkin juga bisa. Iya, iya. Yang pengen yang beda dari yang lain. Iya, betul-betul. Cuma cari tempat ganti bajunya aja, tadi Mas Gusti yang belum ada. Iya, belum ada ya. Dan di sini juga sejuk, Bang Yogi. Banget. Wah. Sejuk banget. Kalau dari arah, dari bawah tadi, kepanasan. Nah, mulai panas. Sampai di sini, sampai sini sejuk. Sejuk. Sejuk banget, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang di luar kota, atau yang berada jauh di sana, yang penasaran dengan Gunung Putih, mungkin bisa datang ke... Kemana nih ya? Ini masuknya dia di Kecamatan Tanjung Palas. Oh, Kecamatan. Jadi kalau misalkan ya, yang terdekat aja dari Kabupaten Berau, itu ada kilo 2, kan ada jembang 3, kilo 2 itu langsung belok kiri aja, lurus ikutin jalan. Nanti patokannya ketemu jembatan, setelah dari jembatan Tanjung Palas itu sekitar 10-15 menit. Iya. Dan juga kalau kita dari arah bawah, mungkin Gunung itu pasti kelihatan ya? Kelihatan. Baru di depan itu ada gapuranya kok. Iya, iya. Wisata Gunung Putih. Iya. Jadi untuk kalau tersesat untuk mencari tempat ini, mungkin sangat, iya. Tidak mungkin tersesat. Karena memang Gunungnya kelihatan memang ya? Kelihatan. Dan walaupun misalkan ketemu sama orang, bertanya misalkan, gimana pasti wisata Gunung Putih? Orang cuma tahu. Karena Gunung Putih juga sangat terkenal, Bang Yogi. Terkenal. Karena salah satu gunung ya, mungkin paling tinggi di daerah Puncak. Ya, salah satu gunung yang cukup tinggi juga. Iya. Kabupaten Bulungan. Kabupaten Bulungan. Ada juga kita naiklah mungkin. Apa ya kalau mungkin? Ngos-ngosan. Ya, ngos-ngosan. Wah. Lama tidak naik ke Gunung. Langsung sampai di sini, wah ngos-ngosan. Mas Yogi terakhir kemarin kan sama Bang Candra yang camping-nya. Iya. Nah, itu kan terakhir ya? Atau ada lagi? Camping ke alam. Camping ke alam. Camping ke alam. Oh, itu yang terakhir. Terakhir kan? Iya, itu yang terakhir. Itu yang terakhir. Yang, 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 apa namanya, collab sama Bang Candra. Iya. Itu kan terakhir. Terakhir. Nah, jadi, jadi ya, sudah cukup lama itu. Lumayan, lumayan lama. Iya. Kalau dulu kan masih, sama Mas Beju masih dibawa bertiga. Masih dibawa ya? Iya, Bang Peta. Nah, ini yang kedua kalinya. Di paling atas puncaknya. Wah. Sampai, sambil, eh, sampai kebingungan mengapain sudah sampai di atas. Ya, contohnya ini. Kena momennya. Mas Jopi. Iya. Kayu ini. Iya. Lihat, shoot itu. Itu kalau orang pintar ngambil momennya itu sinematik banget. Wah, betul, betul. Kayu yang agak mau rebah gitu. Mau rebah seperti ini. Tapi sebenarnya nggak rebah dia, kan? Iya. Itu pas banget yang buat ngambil momennya. Iya. Bentuknya unik. Unik. Nah, jadi bekal kita hari ini? Apa budget nih? Sudah habis, hampir habis dua botol. Wah, luar biasa. Dua botol ketiga. Masih ada harapan. Sedikit, Bang. Wah, lumayan nih. Ini rokoknya, Mas Gusti. Nah, jadi peralatan kita simple ya. Udah nggak berat. Nanti abis ini kita makan. Iya. Tapi ini, ini cukup sedang untuk menahan, apa? Menambah cairan ya? Iya, buat nggak dehidrasi. Iya, betul. Tapi nggak apa-apa abis ini kita nanti. Biar seger juga ya. Nanti kita bisa makan. Iya, iya. Nah, ini. Nah, jadi peralatan untuk shooting ya? Iya, jadi ada stabilizer. Ini tripod tadi punya Gusti ya dari Mas Gusti ya? Iya, betul. Tripod. Nah, di sini juga ada tripod saya bawa. Tapi ternyata tripod nggak dipakai hari ini, Mas Yopiwa. Iya. Nggak apa-apa lah. Ini perbekalan-perbekalan yang lain. Untuk persiapan lah ini tripod persiapan. Ada kostum juga di dalam tas. Iya. Ini semacam-macam lah pokoknya. Di bawah segala sesuatunya, mana tahu butuh. Betul. Sangat praktis, Mas Yopi. Betul. Iya. Nah, ini ada juga nih, Mas Yopi. Iya, iya. Apa tuh? Tapi sebenarnya ini kostum punya khasnya Kalimantan Tengah kalau nggak salah. Wah. Jadi dia batik tulis. Ini namanya, Mas Yopi. Oh, ini ya? Batik tulis nih. Di Kalimantan Utara ada juga sih batik tulisnya. Cuma kemarin saya nyari tutup toko-nya. Tidak tahu kenapa tutup. Jadi ya mau nggak mau, ya coba pinjeminin. Di mana yang cocok kostumnya gitu kan? Iya, untuk syuting ya? Untuk syuting tadi untuk ambil video. Tapi ternyata yang pas tadi yang talun. Iya. Jadi ini nggak kepakaian. Sesuai kebutuhan gitu ya? Sesuai kebutuhan. Betul, betul. Nah, kalau mau dipakai gini. Jadi nyamuk syukir. Wah. Jadi penasaran juga kubang Yogi. Nah, batik tulisnya. Wah. Gini dia motifnya. Motifnya unik. Budaya banget kan? Iya. Kas Kalimantan. Kas Kalimantan. Ini Kalimantan Tengah punya. Kalimantan Tengah. Nah, belakangnya. Belakangnya, woy. Warnanya cereng. Full color? Iya. Full senyum! Mantap. Coba saya dipotong masyabat sudah habis saja. Boleh. Manja-manja. Manja-manja. Senyum manja. Oke. Satu, dua, tiga. Mantap. Lagi? Oke. Gimana? Gainnya? Mas Yofi harahin aja. Oh, tangannya dikantungin. Di kantung celana. Belak, depan? Depan nih, boleh. Atau dikantung? Belum tadi. Atau gini kan lagi coba? Saya segini. Gini oke? Boleh, boleh. Atau mau dikantung lagi bajunya? Mau dikantung? Iya. Semuanya? Iya, boleh. Dikancing aja semuanya. Sampai ke atas? Iya, sampai ke atas. Pas ada perbatasan biasanya di sini. Oke. Di sini dia. Tunggu ya, tunggu ya. Ini bajunya punya bangil gim? Bukan. Ini pinjam punya teman. Oh, pinjam ya? Pinjam punya teman. Jadi, ya itu enaknya punya banyak teman itu Mas Yofi. Iya. Ketika kita perlu sesuatu, Ya, minta tolong lah. Iya, iya. Minta tolong. Tapi jangan juga yang, Apa namanya? Memaksa. Kalau memang temannya bisa menolong, Alhamdulillah, ya. Iya. Kalau tidak, kita cari teman lain untuk menolong. Betul, betul. Kadang juga, Mungkin teman-teman juga sibuk, ya. Iya, sibuk. Dengan kesibukan. Dan kebetulan ini nggak dipakai juga hari ini. Iya. Nah, mantap. Gimana gajanya? Oke, seperti tadi. Gini. Ya, boleh. Satu, dua. Oke, mantap. Keren, ya. Oke. Boleh, ya. Boleh. Foto tampak berasal ini. Wah, depan aja. Oh, depan. Iya, depan aja. Depan aja. Ini bisa dilepas lagi? Boleh, boleh, boleh. Mas Yofi. Tapi syukurnya sejuk ke sini. Jadi enak. Sejuk. Wah, ngomong-ngomong nih. Udah jam 9 pagi, ya. Jam 9 kurang 15. Harusnya sudah mulai terik matahari. Iya, iya. Tapi memang luar biasa juga. Momen hari ini. Karena pas juga proses syutingnya, ya. Dengan cuacanya seperti ini, nih. Memang pas sekali. Dapat mataharinya juga bagus. Iya. Eh, ngomong-ngomong nih. Mereka malah? Iya. Aduh. Coba dicari, Mas Yofi. Mas Yofi, kita ditinggal. Oh, kemana nih, ya? Wah. Oke, teman-teman. Kita coba lihat. Ah. Mas Yofi dan Bang Jandra. Kau teri. Ayat. Yap. Hmm? Apa lagu betulan? Lagu yang kau pengen bikin ano? Video. Sampai-sampai nya sudah kita kumpulkan barang Mas Gusti, Bang Yogi, dan Bang Chandra. Sudah sebagian sampai yang kita bakar. Dan mungkin sampai-sampai yang kita jaga agar api-apinya tidak menyebar, ya, teman-teman, ya. Kita habiskan dulu sampainya baru kita balik pulang. Nah, oke, teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan aktivitas sekitar ini, jadi mungkin saya akan melanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.